selamat menikmati di sini kita akan bahas tentang keseharian waktu dulu nih teman-teman di Insan Mandiri itu kesehariannya ngapain aja sih terus hal apa yang kalian gak bisa terlupakan dan kesan apa sih yang kalian bisa dapatkan dari Insan Mandiri Cibugur waktu kelas 7 sampai dengan kelas 8 sebelum COVID ya teman-teman ya baik saya akan tanya dulu ke Heidar Ali Heidar Ali ya gimana Heidar Ali perasaan kamu ketika kamu masuk Insan Mandiri Cibugur yang saya rasakan waktu di Insan Mandiri Cibugur yaitu bisa menjadi mandiri pak jadi tepat waktu setiap waktu gitu tidak terlambat hal apa yang gak bisa dilupakan Heidar Ali oh itu kalau hal yang gak bisa dilupakan itu bersama teman-teman itu berkumpul gitu pak jadi selalu akrab pak teman akrab kamu siapa sih sebenarnya banyak pak Ustaznya juga gokil ya Masya Allah waktu dulu Ustaznya siapa deh Ustaz Angga sama Ustaz Pauji oke oke terima kasih Ali nah coba sekarang kita ke Mikail ya Mikail halo Mikail gimana Mikail selama kamu di Insan Mandiri Cibugur selama di Insan Mandiri Cibugur ya seru banget sama teman-teman bisa belajar bareng ya iya bisa ngehafalin juga Masya Allah papa bareng semua bareng makan juga bareng Masya Allah ke papa bareng hal apa nih hal apa nih yang gak bisa kamu lupakan nih Mikail apa ya banyak sih banyak ya apa tuh kira-kira satu aja satu dari sekian banyaknya itu satu aja yang baik ya jangan yang buruk ya iya pak yang buruknya pasti sedikit kan ya daripada yang baiknya gitu ya yang baiknya yang paling baik yang buruk banyak yang paling baik ya menurut Mikail apa nih Mikail apa ya pas saya diajarin main gitar listrik kalau gak salah sama Pak Nur nyanyi apa waktu itu nyanyi apa nyanyi apa ya balon ku ada lima kalau gak salah bareng Rido juga Rido main bassnya gitu wedeh keren 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 pasti nyanyinya bukan nyanyi balon ku ada lima ya oke thank you Mikail apa nyanyinya Aydar Ali nyanyinya waktu itu gimana Pak nyanyinya waktu itu apa nyanyi saya saya abis gede abis gede ya abis gede ya abis gede ya nyanyi ya ya bener gak Rido eh waktu itu pas pelajar nyanyi apa ya apa sih yang tadi Mik apa sih nama lagunya pohon kayu kali pohon kayu iya pohon kayu sama yang yang pohon kayu yang diulama yang ayah itu Pak yang ebit gede ebit gede yang ayah ya yang gak kelar pelar itu lagu iya betul-betul oke dibuter-buter terus yang ayah yang ayah kalau Rido Asani gimana Rido Asani perasaan kamu ketika masuk Insan Mandiri Cibubur ya kan sedang ada gangguan banyak dapet teman gak seru ternyata seru banget wih dih mantap sekali ya berarti hal unik hal uniknya apa nih yang kamu dapetin di Insan Mandiri wih banyak nih Pak banyak banget ya aduh ada guru spesial gak Rido guru spesial tapi saya bingung mau yang mana belulur Rido tuh Pak jadi jadi ke arah situ sih jadi ke arah situ gak ada sih semua guru baik Pak semua guru baik gak ada insya Allah gak baik iya 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 oke teman-teman ya udah berapa surat yang teman-teman hafalin di Insan Mandiri Cibubur teman-teman di Asrama waktu itu Haidar Ali coba berapa dapet jus baru satu jus tapi selain itu saya hafal di surat-surat lain kayak surat Al-Mu'minun gitu yang biasa Ustaz Angga baca jadi saya juga ikut menghafal setiap Ustaz menjadi imam di masjid saya itu juga sebetulnya ngapang-ngapang-ngapang gitu oh gitu akhirnya hafal iya 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 berarti kalau Ustaz Angga nya hafalin hafalin atau bacain Almuk kamu juga ngikutin Almuk gitu ya iya iya Masya Allah berarti sudah satu jus lebih berarti ya Ali ya berarti jus 30 berarti ya iya Pak Masya Allah kalau Mikail nih gimana Mikail hafalannya Pak iya hafalannya waktu di asrama kemarin terakhir sampai jus 29 29 tapi gara covid jadinya ini Pak lupa lagi lanjutin di rumah oh kirain lupa lagi kiat-kiatnya apa sih Mikail biar dapet jus dua jus kayak gitu apa ya sering-sering denger bacanya Pak oh sering-sering denger jadi murotalnya terus diulang ya jadi murotal yang di MPT player atau yang di radio rasil itu kan sering diputar tuh ya di ingat berarti ya oke kalau Rido gimana Rido halo selamat selamat di asrama sampai jus 29 wih mantap ya cuman itu Pak mulai covid justru bukannya naik malah nurun waduh tapi selama ini Ustaznya sering mantau kan ya di grup juga saya sering ngeliat ramai banget di Bijan Tium Group Ustaznya sering sering mantau ya sering kajak kajak gitu aduh masya Allah masya Allah oke teman-teman terima kasih banget nih atas partisipasinya di podcast Insan Mandiri Cibubur mudah-mudahan dapat berkah dan manfaatnya see you next time teman-teman jaga selalu kesehatan jangan lupa 3M ya teman-teman mencuci tangan lalu menjaga jarak dan selalu memakai masker ya teman-teman kalau misalkan teman-teman keluar dari rumah ya ya terima kasih dari saya sekali lagi hatunuhun banget membuat Mikail terima kasih buat Haidar Ali dan terima kasih buat Ridho Sani cukup sekian terima kasih next time kita podcast lagi di Insan Mandiri Cibubur kelas 8 see you bye